Jadi saya itu sebelum pindah ke US, ibu saya memang pindah ke sini gitu. Nah karena saya pindah ke US, akhirnya ibu saya tinggal di kamar saya. Tapi kan sekarang memang itu tidak terisi saat itu. Saat saya pindah ke sini, berarti kan saya harus balik lagi ke rumah saya ke kamar saya. Sedangkan ibu saya tidak punya kamar lagi. Lalu itu kami pindah ke kamar depan. Kemudian keadaan kamar depan itu memang sudah tidak berpenghuni sekitar 8 bulan. Dan tidak pernah direnovasi selama saya nikah. Karena pertama kali saya nikah saya tinggal di depan situ. Itu sudah umurnya sudah hampir 19 tahun. Kemudian kamar maju tidak pernah dibenerin sama sekali. Jadi itulah alasan kita kenapa ingin dibagusin. Karena keadaannya sudah kurang anak, bau bau. Kemudian kita memutuskan untuk renovasi ini. Pas saya lihat dia lagi iseng-iseng, kemudian ada IG itu. IG Wimak, Nikra Rumah. Terlalu kebetulan banget nih, karena saya lagi nyari kamar mandi. Sebenarnya saya itu juga kebetulan. Karena saya itu sebetulnya sudah mau renovasi dapur nih. Jadi sebenarnya saya itu sudah mau renovasi dapur ini. Dan sudah ketemu desainer dan kita sudah ketemu dan sudah deal. Sebenarnya saya sudah janjian sama desainer itu untuk renovasi kamar mandi saya. Cuman lama banget. Karena mereka juga penuh sekali dan secepat gitu kan. Dan kan dibuat saya harus tindas secepatnya. Saya itu jam 7 pagi saya waktu itu udah whatsapp sama adminnya tuh. Dan saya senangnya itu memang langsung di respon. Langsung di respon. Jadi jam 8 pagi itu udah di respon kalau nggak saya. Dan selama hari itu udah intense tuh. Kita udah ngobrol, udah apa-udah apa. Dan langsung besoknya datang. Jadi memang kenapa saya memang bisa tuntuk rumah fix. Karena memang respon saat itu cepat. Dan memang harganya juga masuk ya. Saya memang dalam range kamilah gitu. Untuk awa-awa sih iya ya. Cuman gak tau sih sih selama di Amerika sih semuanya sebuah online ya. Jadi kalau buat saya sih kalau online bukan itu sih masalahnya. Jadi saya juga comfortable kalau bicara luar swasa apa-apa. Saya juga sebenarnya sih gak ada biasa. Karena selama yang saya tinggal di luar online itu udah hal yang sangat biasa banget. Keuntungannya sih kalau menurut saya. Kalau bagi saya yang lagi sibuk banget gini ya. Yang gak bisa mikirin lagi desain. Saya juga sempetnya terusan ibu saya sempet ngomongin juga sama saya. Kenapa sih gak. Karena bakal lihat saya ada tepang juga ya. Malah dia bikin kalau online saya itu dia. Kenapa sih gak pakai dia gitu. Cuman saya pikir kalau pakai dia itu. Saya harus desain sendiri. Karena kalau dengan ini kan saya sebenarnya desain sendiri. Itu saya habis waktu desain sendiri. Saya harus cari tegel sendiri. Saya harus cari semuanya sendiri. Waktu itu sih tidak apa-apa. Karena waktu saya banyak. Kalau sekarang kan saya waktu 2 minggu ini harus pindahan. Nah itu kan saya gak mungkin. Jadi mungkin menurut saya enak pakai kayak gini ya. Muta rumahnya terusnya desain. Gak dibantuin. Terus ke mandor, ke petang juga. Gak usah saya langsung yang kontrol. Saya tinggal ngomong ke muka rumah. Kalau mau begini-begini gitu. Langsung disampaikan. Jadi prosesnya lebih praktis ya. Untuk tempat untuk gimana bisa mendapatkan semua. Sukses, makin sukses. Makin ini deh. Makin terus-terusan bisa bantu saya. Mungkin saya gak tau kan saya renovasi apa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.